Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat laporan Wasda BMN secara manual Tingkat Satkar atau Kuasa Pengguna Barang tahun 2022 Langsung saja coba kita bahas dan kita perhatikan caranya Untuk format isian silahkan diminta ke KPKNL masing-masing Atau kanwil wilayahnya Untuk contoh dari kami yang sudah sebagian diisi Bisa dilihat teman-teman di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media pair Untuk lebih jelas dan benarnya terkait pengisian wasda ini Silahkan tanyakan dan koordinasikan langsung dengan KPKNL dan kanwil wilayah setempatnya Untuk bahan dan dasar hukum juga ada di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya teman-teman Ini dasar hukumnya PMK207 teman-teman Kita coba langsung peraktikan pengisiannya Untuk tingkat kuasa pengguna barang tasatkan KPB Ada dua nisi teman-teman Ada pengom A dan juga pengom B Kita buka yang pengom A tanggung di dahulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kita ulangi Kita buka yang pengom A tanggung di dahulu Disini teman-teman Isiannya cukup banyak Seatnya Silahkan nanti di check Sampai seat berapa ya teman-teman Disini A1 Untuk isian A1 Lopongan pementauan penyudik Atau isi dentil Coba kita contohkan Untuk A1 pengisiannya Untuk petunjuk Ada di bagian bawah teman-teman Petunjuk pengisian Kita coba tanggung ke atas Nomor 1 disini diisi dengan Pejabat pelaksana pengawasan dan pengendalian BMR Misal disini Kuasa pengguna barang Statusnya KPB tadi Disini diisi dengan Penghidup laporan Semesteran 1 tahun 2022 Untuk laporan semesteran Tahun 2022 Untuk laporan tahunan Kami contohkan Tahun 2022 Disini Kudik KPB 3 Diisi KPB Yang bagian 3 ini Kuasa pengguna barang tadi Nomor 4 Disini keterangannya Diisi dengan Kudik pelaksana Biasanya Kudik SATKAR Disini sama Tadi Kudik KPB 3 Yang KPB tadi 3 sama KPB 5 Kita Coba ke bawah Kita baca Keterangannya Yang 5 Diisi dengan Nama SATKAR Yang melaporkan Permantauan Berarti Satuan Kerja kita MTSN 1 Lulus Sungai Selatan Ini Kemungkinan Saat ketik Kita ganti Kudi ini Menjadi Nama Karena Sudah ada Di bagian atas Kudi KPB Jadi kami ganti Nama KPB Oke Coba kita isi Disini Bagian A Penggunaan BMN Penetapan Status Penggunaan BMN Atau PSP Untuk Mengetahui Atau mencik Barang itu Sudah PSP Atau tidak Bisa Dilihat DSK Atau Kesiman Teman-teman Bisa Dilihat SK PSP Atau Langsung Kesiman Contoh Disini Kami contohkan Melalui Siman Login Dengan Siman Tahun 2023 Disini Loginnya Di bagian Menu Wasda Biasanya Untuk Mencik Masalah PSP Pastikan Nanti Untuk Pluginnya Sudah Menggunakan Versi Paling Baru Silahkan Di Download Di Simannya Disini Untuk Plugin Tidak Kami contohkan Lagi Cara Memperbarui Atau Mengupdate Sama Saja Seperti Biasa Tinggal Dibuka Data Wasda PMK 207 Buka Saya Teman Teman Segitiganya Ini Dicek Tembi Dahulu BMN Belum PSP Coba Kami Cik Disini Untuk BMN Belum PSP Disatuan Kenja Kami Tidak Ada Lagi Teman Teman Semuanya Sudah PSP Sekarang Kita Cik BMN Sudah PSP Yang Di Atasnya Untuk Mengambil Datanya Jika BMN Atau Asitnya Banyak Biasanya Sedikit Agak Lama Penghasisnya Silahkan Ditunggu Saja Sampai Datanya Terambil Ini Sudah Terambil Datanya Sekitar 26.000 Untuk Menjadikan Excel Atau Meng-export Ke Excel Tinggal Dipilih Bagian Atas Export Sama Tadi Yang Belum PSP Juga Bisa Diexport Jika Ada Datanya Tinggal Di Nama Teman Teman Misalnya Ini Namanya PSP MTSN 1 Lusung Selatan Misalnya Untuk Nama Silahkan Disesuaikan Untuk Tipe Silahkan Disesuaikan Kami Contohkan Tipe Excel 2003 Tinggal Klik Shift Ini Kami Replace Karena Sudah Ada Pio Sama Oke Selesai Mendownload Kita Coba Buka Tadi Hasil Download Untuk Yang Belum PSP Disini Kami Nol Teman Kita Buka Yang Sudah PSP Saja Ini Kami Buka Yang Ini Saja Isinya Seperti ini Seluruh Data Akan Tampil Disini Lalu Bagaimana Cara Pengisian Tadi Baca Ketangan Untuk Jenis BMN Disini Diisi Tanah Pengalatan Mesin Silahkan Disesuaikan Dengan BMN Yang Ada Di Tempat Satuan Kerja Masing-masing Bungtan Pertama Misal Tanah Tinggal Tulis Tanah Kita Coba Lagi Ada Pengalatan Mesin Kami Contohkan Tiga Teman-teman Disini Pengalatan Dan Mesin Untuk Yang Lainnya Nanti Silahkan Disesuaikan Gedung Dan Bangunan Untuk Mengetahui Sudah PSP Tadi Kita Buka Tadi Simannya Download Simannya Tinggal Di Pelatan Teman-teman Ini Semuanya Tergabung BMN Disesuaikan Pelatanannya Misal Kita Coba Tanah Terlebih dahulu Caranya Disini Teman-teman Jenis BMN Kita Pilih Yang Panas Saja Dislik Oke Yang Diisi Disini Teman-teman Tadi Coba Kita Cik Kuantitas Nilai Untuk Keterangan Kuantitas Disini Disi Dengan Kuantitas BMN Yang Sudah Lakukan Penentapan Status PSP Tadi Untuk Nilai Disini Ingat Nilai Disini Dengan Nilai Buku Bukan Nilai Pengalihan Jadi Yang Disi Nilai Buku BMN Untuk Nilai Pengalihan Ini Tidak Pengalihan Ini Kolom Nilai Pengalihan Yang Isi Nilai Buku Untuk Kuantitas Ini Tinggal Disum Disum Saja Ditambah Disum Dengan Termas Sum Tinggal Dipastikan Kolom Yang Sesuai Kuantitas Nilai Ingat Nilai Buku Bukan Nilai Pengalihan Biasanya Nilai Buku Ini Jika Ada Penyisutan Dikurangi Nilai Penyisutannya Biasanya Lebih Kecil Daripada Nilai Pengalihan Untuk Belum BSP Kebetulan Kami Tidak Ada Lagi Nilainya Nilai Tinggal Dijumlahkan Yang Sama Kolomnya Kuantitas Ini Sama Dijumlahkan Yang Sama Kolomnya Nilai Tinggal Dipater Perangatan Dan Mesin Kita Perangatan Tadi Jenis BMN Perangatan Dan Mesin Disini Ada Dua Ada Yang Tick Dan Non Tick Silah Disesuaikan Nanti Dilihat Teman Teman Kuantitas N Isum Ini Som Dan Nilai Bukunya Kupi Sama Seperti Tadi Nilai Bukunya Juga Dikupi Kebetulan Yang Lainnya Kamino Yang Belum PSP Ini Kita Kupi Rumusnya Sama Kita Peteng Lagi Gedung Dan Bangunan Bangunan Dan Gedung Kita Coba Cek Berapa Jumlah Kuantitasnya 20 Ini Raya Bukunya Kita Pastikan Lagi 20 Teman Teman Ini Nol Kita Kopikan Saja Oke Ini Kita Hapus Nanti Silahkan Dilanjutkan Selain Dengan Jenis BMN Yang Ada Di Tempat Kerja Masing Masing Ini Kuantitas Tinggal Di Zoom Teman Teman Ini Tinggal Dikupi Pengemusnya Oke Selesai Untuk Pengisian Yang Pengemus A Penggunaan BMN Lanjut Ke A2 Ini Masih Tengkait PSP Ini Kolumnya Masih Sama Dengan A1 Tinggal Dikupi Pasti Disini Untuk Tidak Sesuai Dengan PSP Silahkan Disesuaikan Dengan Shot card Masing Masing Jika Tidak Ada Atau No Silahkan No Jika Sesuai Saja Jika Ada Yang Tidak Sesuai Silahkan Diisi Sama Seperti Tadi Tinggal Jumlahkan Oke Tinggal Di Hapus Ini Tinggal Di Zoom Hingga Duk Tidak Lanjut Teman-teman A3 Ini BMN Tidak Digunakan Untuk Penyembangan Tugas Dan Fungsi Jika Tidak Ada Tulis Saja Nihil Silahkan Nanti Sesuaikan Dengan Satkar Masing-masing Keadaannya Bagaimana Ada Atau Tidaknya Kami Contohkan Teman BNN Siwa Pinjam Pakat Jika tidak Ada Selain Isini Hil Disini Tidak Kami Contohkan Karena Ini Jarang Biasanya Satkan Madengasa Ini Hasil Audit Dari Apip EBPK Ini Penjualan Tukar Menukar Lanjut Bisa Ini Jika Ada Pencatatan Ganda Selain Ditulis Nanti Ini Jika Ada Tanggal Pengelan Lebih Awal Dan Tanggal Buku Selain Nanti Disesuaikan Kuantitas Tidak Dogma Jika Ada Selain Disi Nilai Pengelan Minus Jika Ada Nilai Buku Minus Selain Nanti Cik Teman Teman Disiman Atau Disakti Ini Jika Ada Domen Hilang Ini Tindak Lanjut Tungsok Benat Teman Teman Disesuaikan Tentai Penghapusan Biasanya Teman Teman Disiman Doktor Kait Isian Itu Juga Ada Menu Menunya Ini Ada Bmn Penjualan Jika Ada Silahkan Nanti Cik Bmn Pemusnahan Bn Hapus Juga Di bagian Sini Ada Di Pengkaman Iskain Bersetujuan Ada Pinjam Pakai Ada Tukang Menukar Penghapusan Bmn Ini Penghapusan Bmn Karena Sebab Lain Coba Kita Buka Ini Ada Kami Teman Teman Untuk Penghapusan Bmn Karena Sebab Lain Nanti Silahkan Saya Sesuaikan Dengan Satkar Masing Jika Ada Silahkan Diisi Jika Tidak Ada Silahkan Isi Nihil Oke Seperti itu Teman Sampai Nanti Terakhir Jika Tidak Salah Kolom H Teman Teman Ini Pengkapan Piduasi Kita Sesuai Dengan Ketentuan Disini Silahkan Nanti Bagian Kolom Terakhir Diisi Dengan Penandai Tangan Kota Tempat Kota Teman Teman Kandangan Kami Kota Kandangan Silahkan Isi Tangga Saat Tangga 10 Januari 2023 Disini Nomor 16 Coba Baca Penyelisannya Dengan Jabatan Penelitangan Laporan Kuasa Pengguna Barang KPP Nama Selahkan Nama Kepala Kuasa Pengguna Barang Nip Silahkan Diisi Nip Pejabat Oke Selesai Teman Teman Ini Yang Prom A Kita Tutup Kita Lanjut Yang Ke Prom B Untuk Prom C Ini Teman Teman Tingkat Wilayahnya Atau Isilon 1 Tidak Prom Isi Untuk KBB Yang Ini Yang C Yang B Teman Teman Format Laporan Penertiban Tingkat Kuasa Pengguna Barang Sama Seperti Nihil Kita Copy Nihil Kita Copy Lagi Barang Nihil Oke Bisa Teman Teman Untuk Yang Prom A Yang B Disini Jika Tidak Ada Tadi Tinggal Nihil 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 Ini Untuk Penetangan Sama Seperti Tadi Nama Kotanya Biasanya Kandangan Tangganya Kuasa Pengguna Barang Nama Pejabat Nihil Oke Bisa Teman Teman Jadi Yang Diisi Tadi Cuma Dua Promnya A Dan D Ini Saja Yang Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Atau Kesalahannya Untuk Lebih Jelas Dan Tepatnya Silahkan Berkoordinasi Dengan KPKN Il Atau Koordinator Kanwilahnya Terkait Masalah Wasda Ini Semoga Ada Lepas Nya Akhir Kata Bila Taufik Wa Yada Assalamualaikum Warahmatullahi Ketala Bangka Tuk Ketala Ketala Bahuhmatullahi Ketala ủ Ketala